Intro Beralih ke informasi lain, sebuah dusun di pesisir Kabupaten Kendal setiap hari terdampak banjirop dan jarang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Banjirop yang terjadi setiap hari membuat aktivitas warga terganggu. Untuk mengurangi beban warga terdampak rob, bantuan sebakau mulai dibagikan. Beginilah kondisi banjirop yang mengenangi sebuah dusun terpencil dan terisolasi di desa Wonosari, kecamatan Patebon Kendal. Ar laut selalu naik ke pemukiman dan mengenangi rumah warga, hampir setiap sore hingga malam hari. Bahkan saat puncak pasang air laut, ketinggian air bisa mencapai 60 cm dan mengenangi seluruh rumah di dusun ini. Akses masuk ke dusun yang masih rusak membuat bantuan dari pemerintah jarang dirasakan warga di dusun Soponyono, desa Wonosari, Patebon, Kendal. Melihat masih minimnya bantuan untuk warga terdampak banjirop, pengurus pusat Partai Golkar menyambangi dusun ini dan memberikan bantuan. Bersama pengurus daerah Kabupaten Kendal, Diko Ganinduto, pengurus pusat Partai Golkar ini melihat langsung kondisi di dusun tersebut. Air pasang sebagian masuk ke rumah warga dan saluran air tidak berjalan lancar. Sebagai bentuk kepedulian, warga di dusun ini menerima bantuan sembako untuk mengurangi beban sehari-hari. Selain itu, Diko juga menampung keluhan warga mulai jalan masuk ke dusun yang rusak dan seringnya banjirop untuk segera disampaikan ke pemerintah pusat maupun daerah. Memang ini bukti dari kepedulian kami dari Partai Golkar, kami ingin melihat di Kabupaten Kendal ini apa yang menjadi isu permasalahan dan kira-kira apa yang bisa kita berikan saran kepada pemerintah agar ke depannya situasi seperti ini bisa teratasi. Karena yang saya dengar juga dari Pak Lura ya, ini setiap tahun seperti ini, dampaknya juga ke perekonomian warganya. Kebanyakan dari mereka di sini itu ada memiliki pekerjaan tambak dan tambaknya karena ada banjir, ada rob ini terdampak juga. Jadi warganya tidak bisa bekerja dengan normal gitu. Dan ini setiap tahun seperti ini, di sini ada berapa kakak? 65 kakak. Dan ini sesuatu yang harus kita sama-sama bisa kita atasi bersama gitu. Sementara itu, Ketua RT Setempat Selamet mengatakan, kondisi banjirop di dusun ini sudah terjadi bertahun-tahun. Jika puncak pasang air laut, hampir seluruh jalan kampung tergenang dan air masuk ke dalam rumah warga hingga ketinggian 60 cm. Yang jelas kalau jadwal dari rob itu tinggi, itu biasanya jam 2, jam 3, sampai bahkan sampai mahrif. Sampai ketiga yang berapa, Mas? Untuk yang tanggal 31, sama yang paling ekstrim itu tanggal 3. Tanggal 3 itu sampai yang kampung-kampung daerah belakang itu sampai sekitar 60 cm. 60 cm, itu merendam semua rumah berarti? Semua rumah, bahkan jalan ini sekitar 40 cm. Jalannya itu? Berarti jalan nggak terlihat? Sama sekali, jadi seluruh kampung kan nggak terlihat. Warga berharap ada solusi dari pemerintah untuk bisa mengurangi dampak banjirop, sehingga warga tidak lagi kesulitan beraktivitas di sore dan malam hari. Dari Kendal, Haji Mahendra melaporkan.